Halo Pet Lovers, kembali lagi dengan saya Dr. Binda Mahathika. Kali ini saya akan membahas mengenai penyakit diare pada pelinci. Nah, pet lovers pasti sering bertanya-tanya, terutama yang sering pelihara pelinci. Kenapa sih kok pelinci saya sering berangkat diare padahal barusan adopsi atau padahal baru saja new adopsi di rumah mungkin sekitar 1 atau 2 hari tapi sudah mengalami diare. Nah, oleh karena itu kita sebagai pet lovers harus aware atau lebih berhatian lagi terhadap kesehatan pelinci kita. Penyakit diare pada pelinci ini umumnya disebabkan bisa karena oleh bakteri, kemudian bisa disebabkan oleh cacing, kemudian bisa disebabkan oleh yang terakhir karena protozoa. Salah satu penyakit yang menyebabkan pelinci diare yaitu posidiosis. Posidiosis ini disebabkan oleh protozoa jenis endelia yang menginfeksi pada saluran pencernaan pada pelinci. Pada tanggal 5 Maret 2019, datang pasien pelinci bernama Bocil berjenis kelamin jatan, usia 2 bulan. Datang ke klinik dengan peluhan diare dalam sehari sudah 3 kali. Kemudian langsung makannya mengalami penurunan dan biar tanpa terlihat lesu. Setelah dilakukan analisa bersama owner, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik secara keseluruhan dan cek faces yaitu natif sederhana pada mikroskop. Untuk melihat apakah kelinci bocil ini positif atau negatif terinfeksi dari endelia. Ini adalah hasil dari mikroskop cek faces kelinci bocil. Tampak pada mikroskop positif adanya protozoa endelia. Sehingga bocil terdiagnosa penyakit koksidiosis. Jadi pet lovers telah dilakukan pengecekan mikroskop bahwa kelinci bocil ini terdiagnosa penyakit koksidiosis. Maka terapi atau pengobatan yang diberikan untuk kelinci bocil yaitu pemberian antibiotik serta multivitamin. Apabila kelinci pet lovers mengalami kejadian seperti kelinci bocil, maka pertolongan pertama yang dapat dilakukan oleh pet lovers di rumah yaitu bisa memberikan air dicampur dengan mandu. Kemudian segera mungkin pet lovers kalian harus segera membawa kelincinya ke depan hewan untuk mendapatkan penanganan lebih baik. Penjagaan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir agar kelinci kita tidak terinfeksi penyakit koksidiosis yaitu yang pertama memberikan pakan penutrisi secara baik. Kemudian hindarkan kelinci kita agar tidak cepat stres. Dan yang terakhir jangan lupa untuk selalu membersihkan kandang dan densifektan kandang secara rutin dan teratur. Oke pet lovers sekian mengenai kasus kelinci bocil yang mengalami koksidiosis. Jangan lupa pet lovers kalian untuk selalu cek kesehatan kelinci kalian ke dokter hewan ya. Oke sampai jumpa.